Karakteristik kucing Singapura Kucing Singapura adalah ras kucing yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari ras kucing lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kucing Singapura. Ukuran kecil, kucing Singapura adalah kucing berukuran kecil hingga sedang. Mereka memiliki tubuh yang ringan dan ramping. Bulu pendek, bulu kucing Singapura sangat pendek dan halus. Warna bulunya biasanya coklat dengan corak yang agak gelap, dan seringkali memiliki warna tiktabi yang khas. Mata besar dan ekspresif, salah satu ciri khas kucing Singapura adalah matanya yang besar dan ekspresif. Mata mereka berwarna hijau, dan mereka memiliki ekspresi wajah yang manis dan penuh perhatian. Telinga yang lebar, kucing Singapura memiliki telinga yang lebar dan tegak. Telinga mereka menambah persona dan karakteristik khusus ras ini. Sifat ramah, kucing Singapura dikenal sebagai kucing yang ramah, aktif, dan sosial. Mereka seringkali sangat dekat dengan pemiliknya dan dapat menjadi teman yang setia. Mereka juga suka bermain dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Suara yang lembut, meskipun mereka tidak terlalu vokal, kucing Singapura memiliki suara yang lembut dan halus. Mereka biasanya berbicara ketika ingin sesuatu atau ingin perhatian. Kecerdasan, kucing Singapura adalah kucing yang pintar dan mudah dilatih. Mereka dapat dengan cepat memahami perintah sederhana dan belajar trik-trik tertentu. Aktif dan berenergi, kucing Singapura adalah kucing yang aktif dan berenergi. Mereka suka bermain dan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas fisik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan mereka banyak kesempatan untuk bergerak dan bermain. Sehat dan tahan terhadap penyakit, ras ini umumnya dianggap sehat dan memiliki harapan hidup yang cukup panjang. Namun, seperti semua kucing, mereka masih rentan terhadap beberapa penyakit kucing umum, seperti penyakit ginjal dan penyakit jantung. Asal Singapura, ras ini ditemukan pertama kali di Singapura pada tahun 1970-an dan kemudian dikenal sebagai kucing Singapura. Mereka juga sering disebut sebagai kucing Singapura Hill, karena sering ditemukan di Bukit Timah, Singapura. Kucing Singapura adalah pilihan yang bagus untuk pemilik yang mencari kucing yang ramah, aktif, dan pintar dalam ukuran yang lebih kecil. Mereka adalah teman yang setia dan dapat menjadi tambahan yang menyenangkan untuk keluarga. Pemeliharaan yang mudah, kucing Singapura adalah ras yang relatif mudah dipelihara. Bulu mereka yang pendek memerlukan perawatan minimal, dan mereka biasanya menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Biasanya, menyikat bulunya beberapa kali seminggu sudah cukup. Kesetiaan terhadap pemilik, kucing Singapura dikenal karena tingkat kesetiaannya terhadap pemiliknya. Mereka seringkali sangat dekat dengan satu atau beberapa anggota keluarga dan cenderung menjadi kucing yang setia dan akrab. Komunikatif, meskipun tidak terlalu vokal, kucing Singapura dapat berbicara dengan suara yang lembut. Mereka sering berkomunikasi dengan pemilik mereka melalui syarat tubuh, seperti menggelengkan ekor atau melirik. Sosial dengan kucing lain, kucing Singapura cenderung menjadi sosial dengan kucing lain dan hewan peliharaan lainnya jika diperkenalkan secara benar. Ini membuat mereka cocok untuk rumah dengan banyak hewan peliharaan. Pengenalan yang baik untuk pemula, kucing Singapura sering dianggap sebagai pilihan yang baik untuk pemilik kucing pemula karena sifat mereka yang ramah, mudah diajak berinteraksi dan cenderung beradaptasi dengan baik dalam berbagai lingkungan. Perlindungan terhadap populasi asli di Singapura, kucing Singapura dianggap sebagai salah satu harta nasional karena asal-usulnya yang unik. Untuk menjaga populasi ras ini yang terbatas, Singapura memiliki program pemulihaan yang ketat dan melarang ekspor kucing Singapura. Meskipun kucing Singapura adalah kucing yang indah dan menarik, penting untuk diingat bahwa setiap individu dapat memiliki kepribadian yang berbeda. Oleh karena itu, ketika Anda mempertimbangkan untuk mengadopsi atau membeli kucing Singapura, selalu penting untuk berinteraksi dengan kucing tersebut terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kepribadiannya cocok dengan gaya hidup dan kebutuhan Anda sebagai pemilik hewan peliharaan. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan informasi yang bermanfaat lainnya pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.